Assalamualaikum sahabat bonsai ini adalah anggur Brazil dan ada yang bilang juga ini kupa landak dan juga ada yang bilang jabotisaba nah ini bentuknya udah amburadul, acakadul gak karuan arak kemana-mana terus juga rumputnya udah banyak nanti kita akan turunkan ini ke bawah habis tempatnya tinggi terus saya akan membuka kawat-kawatnya kawat yang melilirnya udah dalam banget terluka ya ini udah lama ya ngawatnya, udah beberapa bulan dan ternyata anggur Brazil ini lumayan cepat pertumbuhannya saat saya memasangnya memasang kawatnya maksudnya ya gak begitu ketat kayak gini pas dilihat udah begini bentuknya udah pada luka-luka dan langsung saja saya kebiarkan ini anggur Brazilnya kasihan udah rumpanya udah dalam banget ya dan saya memulai membuka kawatnya dari ujung dahan yang paling kecil terus terus menuju ke dahan yang besar dan ke pangkal batangnya selamat menikmati 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 Terus ini juga dulu pernah saya pangkas. Anggur Brazil ini batangnya mirip banget dengan jambu biji. Namun daunnya lebih mirip ke sakura. Anggur Brazil ini saat ini sudah seukuran jempol kaki. Dan percabangannya sudah mulai menua dan berkarakter. Terus juga untuk percabangan yang tidak diperlukan kita buang saja. Buk-buk pakai tangan saja bu. Ya, dia kalau dipoteli pakai tangan akan menghasilkan karakter yang lebih bagus dan alami. Terus juga percabangannya yang ini tidak saya kawat lagi. Untuk sementara kita tarik saja ke arah bawah biar dia lebih merundung. Oke, untuk teman-teman yang baru bergabung di V Channel, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dan untuk pelanggan lama, terima kasih. Dan untuk hari ini, untuk pembahasan Anggur Brazil ataupun Jabu Ticaba ataupun Kupalandaknya sampai di sini dulu. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.